Oke, selamat datang kembali di channel Konronomi Pada video kali ini, kita akan membuat simulasi kontrol motor listrik kekuasa Forward Reforce Jadi, motor disini dapat berputar ke dua arah yang berbeda Yaitu, searah dengan jarum jam dan berlawanan arah dengan jarum jam Prinsip dasarnya, sudah saya jelaskan lebih lengkapnya Di kontrol motor listrik Nah, disini kita hanya mengulas sedikit Jadi, ketika ujung-ujung puparan X, Y, Z mendapat fase R, S, P, yaitu urut Nah, maka motor listrik kekuasa ini akan berputar searah jarum jam Nah, ketika ujung-ujung puparan X, Y, Z mendapat fase yang terbalik salah satu Nah, putaran motor akan berbalik ke arah berlawanan arah jarum jam Misal, X mendapat S, Y mendapat R, dan Z mendapat T Nah, yang tertukar adalah R dan S disini Nah, disini untuk pada putaran searah jarum jam Kita menggunakan kontaktor satu Nah, urut fasanya R, S, T Kita ibaratkan sini adalah X, Y, Z Lalu di kontaktor dua Ini ada yang kita balik fasanya Nah, disini pada kucung puparan X mendapat S, dan Y mendapat R Nah, yang Z mendapatkan T Nah, kita tukar antara R dan S Seperti itu Oke, nah, langsung saja kita run ya Jika pada video-video sebelumnya Kita membuat rangkaian kontrol langsung pada videonya Nah, kali ini untuk rangkaian kontrol maupun ragandai ya sudah saya siapkan terlebih dahulu Karena saya rasa teman-teman sudah paham cara menyusun komponennya Nah, dan memilih-memilih komponennya ya Nah, jadi kali ini akan berfokus pada penjelasan sistem Oke, langsung saja kita coba untuk rangkaian kontrolnya Nah, disini ada dua buah tombol ya Dua buah push button on yang mana Salah satunya Nah, kalau yang ini ya Yang satu ini on satu Ini memutar motor Searah jarum jam Dan push button dua Akan motor-motor berlawanan jarum jam Nah, disini kita menggunakan Dasarnya dari yang bergantian Jadi, ketika kontaktor satu yang menyala Kontaktor dua tidak dapat menyala Dan sebaliknya Nah, seperti itu Oke, langsung saja kita on-kan Nah, kontaktor satu nyala Nah, ketika kontaktor satu sudah menyala Kontaktor dua tidak dapat kita operasikan Karena terputus dari NC-nya K1 disini Nah, karena ketika Kita Mengoperasikan kontaktor dua Jika tidak diberikan terlock Maka akan terjadi tabrakan Fasa disini Itu Ini R mendapatkan S Dan S mendapatkan R Nah, maka MCB akan trip Seperti itu Jadi, ini adalah pengaman Oke, jadi kita harus Meng-offkannya terlebih dahulu Baru kita Tekan push button Dua Nah, maka kontaktor dua akan menyala Dan memutus hubung Untuk ke kontaktor satu Nah, jadi kontaktor satu Sudah dapat kita on-kan Jadi aman ya teman-teman Lalu, untuk indikator Tentunya kita pakai NO Untuk reverse Dan forwardnya Ko stand-by Tetap harus menggunakan NC Karena ini adalah indikator Ketika kontaktor Belum ada yang bekerja Kita serikan ya Jadi, jika salah satu Sudah menyala Nah, otomatis Arras terputus Dan stand-by akan Mati Oke, kita langsung coba Nyalakan sumber Kita putar Searah jarum jam Terlebih dahulu Dengan menyalakan Kontaktor satu Nah, berputar Searah jarum jam Coba kita paksa Untuk memutar Berlawanan arras jarum jam Tidak bisa Karena sudah kita beri Interlong Di sini adalah Pangaman Nah Oke, langsung saja Kita off-kan Lalu kita coba Untuk Memutar Dengan berlawanan Arras jarum jam Berputar Sebaliknya Karena Urutan fasanya SRT Di sini kita balik ya Yang Yang di sini Dapatkan yang tengah Seperti itu Jika kita paksa Tidak bisa Karena sudah ada Interlock Nah, jika tidak ada Berinterlock Kita coba ya Nah Nandaikan Kita hapus Kita paksa Di sini Sedikit Kurang rapi ya Oke, kita coba saja dulu Nah, di sini Kita Tanpa menggunakan Interlock Apakah Sistem akan Berjalan dengan lancar Atau akan Trip Kita coba Putar Searah Janjam Oke, terputar Jika kita coba Pencet yang Push button 2 Untuk menyalakan Kontak terdua Nah To pass Connected to Each other Nah, artinya Dua fasal Terhubung Satu sama lain Nah, di sini R sama S Terhubung ya Nah, seperti itu Itulah fungsi Interlock Maka dari itu Kita pasang Interlock Dari kontakter Yang berlawanan Terhubung ya Terhubung ya